Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelahnya, 6 Desember 1951, tepat pada peringatan Santo Nikolaus Pusco. Nama Anto Saputro ditambahkan di kemudian hari ketika beliau lulus dari seminari menengah Mertoyudan di tahun 1973. Pada masa itu, lazimnya seseorang yang menjadi imam akan mengganti namanya dengan nama tua. Anto Saputro adalah gabungan dari nama sang ayah, Gyoyo Saputro, dan namanya sendiri Wiranto. Romoniko menjalani masa penitikannya sejak TK hingga SMA di Kota Solo. Sejak kecil saya disekolahkan di Sekolah Katolik Daus. Pertama kali saya di TK Santa Maria Purbayan Solo. Lulus pada tanggal 31 Juli 1958. Kemudian Agustusnya masuk di SD Panguti Luhur Buderan Solo sampai pada tahun 1965. Setelah dari SD Panguti Luhur, saya disekolahkan di Sekolah SMP Karnisius Jua Ngapeman, Surakarta juga. Lulus tahun 1968. Kemudian dari SMP Karnisius Jua, saya meneruskan ke SMP A Panguti Luhur Santo Yusep selesai tahun 1971. Setelah itu, saya masuk di Sekolah Katolik yaitu di Seminari Mertoyudan Magelang. Setelah menjalani masa KPA di Seminari Mertoyudan, Romoniko melamar ketarikan MSF dan menjalani masa novisiat di Salatiga. Meskipun saya berasal dari keluarga Katolik yang taat, tetapi saya tidak ingin menjadi seorang imam sejak kecil. Bahkan sudah SD, saya ingin menjadi seorang pegawai kantor bank. Karena saya melihat kakak saya itu menjadi pegawai bank, kok uangnya banyak. Saya ingin menjadi imam pada usia kelas 2 SMA di SMA Santo Yusep, Surakarta. Pada waktu itu, saya mengikuti pelajaran agama dan imamnya yang mengajar agama Katolik itu menceritakan situasi gereja Katolik pada tahun-tahun itu. Gereja Katolik Indonesia begitu berkembang pesat, Tetapi imam-imamnya yang tua meninggal dunia, yang muda banyak yang copot jubah. Lalu imam itu bertanya kepada murid-murid yang ada di kelas pelajaran agama itu, siapakah yang mau menambai jumlah imam Katolik di Indonesia. Lalu saya bertiga dengan teman dua lagi itu, jadi bertiga itu mengacung bahwa kami ingin menjadi seorang imam. Saya ingin menjadi imam yang pertama itu karena yang pertama mau menambah jumlah imam pada waktu itu, tetapi alasan yang kedua juga saya melihat menjadi imam itu bulik boys. Mengapa saya boleh mengatakan begitu? Karena guru agama saya yang seorang imam itu, kalau mengajar memakai sepatu yang pada waktu itu model-model, sumber-sumber model, jamani, yaitu pakai sepatu yang kulitnya di luar warnanya kuning gitu. Lalu saya berpikir, ini kalau ada imam memakai sepatu seperti itu, berarti menjadi imam itu bulik boys seperti dia. Sedangkan mengapa saya memilih MSF? Yang pertama saya ingin menjadi imam paruhi yang memperhatikan kehidupan keluarga. Dan kebetulan sekali, guru agama Katolik saya, Romor itu juga dari kongregasi MSF. Jadi kalau saya pergi ke pasturan MSF itu, saya merasa kerasan karena sungguh-sungguh ada suasana persudaraan, pasturannya terbuka, sehingga membuat orang kerasan untuk berada di pasturan itu. Setelah saya memutuskan diri untuk menjadi imam, saya mengalami kebingungan. Bagaimana saya harus bicara dengan kedua orang tua saya. Saya takut, saya khawatir, bukan karena takut kau tidak pulih, tetapi takut bagaimana saya harus mengatakan kepada mereka. Dan ternyata, suhu-suhu terjadi ketika saya mengatakan bahwa saya ingin menjadi seorang imam, Bapak Ibu saya memang setuju, tetapi Ibu saya berkata demikian, Anak polaikoyosetan kok mau jadi pastur? Apa bisa? Ini dikatakan oleh Ibu saya, karena Ibu saya itu melihat masa kecil saya, saya kalau diajak untuk doa malam itu, saya seringkali tidur lebih dahulu, meskipun sebenarnya belum ngantuk. Saya memang ke gereja, tapi ke gerejanya itu karena dipoyak-poyak oleh Bapak saya. Saya ke gereja, tetapi kalau saya ke gereja, saya biasanya berdiri di dekat air suci, di mana banyak umat masuk untuk mengambil air suci. Jadi saya bisa melihat siapa-siapa yang hadir dalam ekaristi itu. Ketika pasturnya itu kubah, saya biasanya keluar, saya duduk di tangga kutak gereja. Setelah selesai umili, saya baru masuk. Tetapi ternyata, setelah saya mengambil keputusan untuk menjadi imam, saya kalau pagi, bekerja akhirian, dan mengikuti misal dengan baik. Sebagai calon imam biarawan, Romoniko mengucapkan kaul perdana dalam MSF pada tanggal 31 Januari 1975 dan menempuh studi di Institut Filsafat Teologi Kentungan, Yogyakarta. Hingga akhirnya mendapatkan ijasa Sarjana Muda Filsafat di tahun 1977. Kemudian Romoniko menjalani masa tahun orientasi pastoral di paroki Purwosari Solo hingga awal tahun 1979. Perkenalan saya dengan Romoniko pada saat beliau top di paroki Santo Petros Purwosari. Beliau orangnya sangat humble, ramah, dan suka bercanda. Pada saat kami perkenalan pertama, beliau itu dekat sekali sama dengan teman-teman saya. Jadi siapa teman saya, beliau pasti kenal. Beliau pembimbing Legiumaria dan seorang guru di SMA kami di SMA Regina Pace Surakarta. Kenapa beliau tidak mau mengajar di SMA, di kelas kami? Karena banyak kenal teman-teman, teman-teman saya yang kenal juga dengan beliau. Ada cerita lucu. Jadi beliau itu kalau mau tindak, kadang telpon. Penangdi, gitu terus. Ternyata beliau mau mengajar di SMA Regina Pace Surakarta. Pada saat saya memboncengkan dengan beliau, sampai dekat SMA Regina Pace Surakarta, beliau gini, turun, turun, turun. Ternyata di sana ada suster Regina Pace Surakarta. Jadi, aduh, saya sudah disuruh antar, giliran ada suster, saya disuruh pulang. Jadi beliau turun, terus saya disuruh pulang. Tapi saya bahagia menjadi bagian dari perjalanan imamat beliau. Karena kami seperti saudara. Ini yang mengesan bagi saya. Pada saat saya menikah, saya langsung ke Jakarta. Saya putus hubungan dengan beliau. Ternyata beliau mencari saya. Itu saya begitu terharu. Jadi, 13 tahun kami tidak pernah berhubungan. Beliau telepon. Dan kami mulai kontak kembali. Itulah yang berkesan bagi kami, bagi saya khususnya. Dengan sifat-sifat beliau seperti itu, kesetiaan itu akan beliau bawa sampai Tuhan mengambil. Selanjutnya, Romoniko kembali ke Yogyakarta untuk melanjutkan kuliah. Akhirnya, hari yang dinari-nantikan pun tiba. 6 Januari 1982, di Gereja Keluarga Kutus Banteng, Yogyakarta. Romoniko ditapiskan menjadi imam oleh Monsignor Demerteo NSF, Uskup Tanjarnasin, Kalimantan Selatan. Bersama empat konfrater. Monsignor Yusinus Harjo Susanto, Romo Tarsisius Wijo Isworo, Romo Sunarko Wiharjo, dan Romo Antonius Gunarti. Setelah ditapiskan, Romoniko menjalani perutusan pertama untuk bertugas di paroki Hati Kudus Yesus Purwodani. Pada tahun 1984, Romoniko berpindah tugas ke paroki Santo Yusuf Patti dan kemudian berpindah ke paroki Atmodirono Semarang di tahun 1987. Tiga tahun kemudian, tepatnya di tahun 1990, Romoniko mendapatkan perutusan baru sebagai pastor kepala di paroki Santo Paulus Miki Salatiga. Lima tahun berkarya di Salatiga, Romoniko kemudian menjadi pastor kepala paroki Santo Yohanes Evangelista Kudus pada tahun 1995 sampai 1998. Dan selanjutnya menjadi pastor kepala di paroki Santo Pitus dan Paulus Temanggu hingga tahun 2003. Kami berjumpa dengan beliau, dengan Romoniko. Beliau berkarya di Temadu, Ambil sekitar 4-5 tahun. Kami berkerja sama dengan beliau dalam tugas karya pelayanan. Beliau adalah pribadi seorang imam yang punya pribadi yang rendah hati. pribadi yang sederhana, cocok dengan asal beliau, karena beliau berasal dari Sulur. Dalam karyanya beliau dekat dengan umat, dalam karyanya beliau tanpa mengenal Allah. Itu yang saya kenal dengan beliau. Beliau kebetulan juga dekat dengan kami. Tidaknya saya secara pribadi, tetapi juga dengan keluarga. Kebetulan juga kami di gereja juga di pernah didirahan paroki. Kami juga bekerja sama dengan beliau. Jadi oke dan sebagai pribadi ya mungkin hampir hampir kalau apa ya, kalau itu seperti lagu, kalau lagu itu Putri Solo. Nah ini Biai Solo. Jadi Biai Solo. Jadi pribadinya ya mungkin juga dari warna gulingnya juga hitam manisnya. Hampir sama dengan lagu Putri Solo. Hanya kalau ini diganti mungkin Biai Solo begitu. Pada tahun 2002 saya ditabiskan dan diutus ke paroki di Temanggung. Dan di sana berjumpa dengan Romo Niko sebagai pastor paroki di Temanggung. Dan di dalam perjalanan menikmati masa-masa mulan-mulan madu tabisan imamat saya, saya menemukan sosok seorang imam yang tekun di dalam pelayanan. Seorang imam yang tegas di dalam hal-hal prinsip tetapi lembut di dalam hal-hal pastoral. Sosok seorang imam yang juga terbuka di dalam mengkomunikasikan diri. Lebih dari itu Romo Niko yang saya kenal juga memberikan pembelajaran kepada saya untuk menjadi seorang bapak bagi semua. Tidak hanya bagi romo-romo muda seperti saya pada saat itu. Tetapi juga untuk semua orang yang dilayani. Sehingga nampak sekali sifat kebangkakannya. Romo Niko kemudian melanjutkan karya pengembalaannya di paroki Santo Paulus Kleco sebagai pastor kepala pada tahun 2003 hingga 2007. Dan kembali ke paroki Santo Yusuf Pati pada tahun 2007 sampai 2010. Kali ini sebagai pastor kepala. Selepas dari paroki Pati, Romo Niko kembali ke kota kelahirannya Solo. Romo Niko berkarya di paroki Santo Petrus Purwosari pada tahun 2014. Saya itu terkesan dengan Romo Niko itu baik sekali. Dan sama umat itu tidak pilih-pilih, sama semua umat baik semua. Tidak dengan satu dua orang, tapi hampir seluruh umat disapa. Dan daya ingatnya Romo itu sangat tajam. Sudah sepuluh, tapi masih ingat ulang tahunnya umat satu persatu masih banyak yang diingat. Dan dari misalnya meninggalnya mertua atau suami atau siapa masih ingat tanggal sekian, tanggal sekian. Malah kita yang diingatkan hampir, hampir anu lho, mau Nisa tiga tahunan atau apa itu yang mengingatkan itu Romo Niko. Malahan itu Romo sangat, sangat-sangat baik, anu daya ingatnya. Meskipun sudah lama, sudah tidak tugas di Purwosari, sudah pindah ke Semarang, tapi Romo itu masih menjalin komunikasi dengan umat di Solo, masih sering kirim WA, tanya kabar. Relasinya masih tidak terputus dengan kami semua yang di Solo. Perjalanan karya pengembalaan Romo Niko dilalui dengan suka dan duka. Berbagai peristiwa datang silih berganti. Suka berganti menjadi imam, jadi saya yang pertama, dengan menjadi imam, saya bersyukur, saya boleh ikut ambil bagian di dalam imamat Yesus Kristus. Yaitu sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai umatnya. Dan ketika saya mengembalakan umat itu, saya sungguh-sungguh merasa bangga, karena saya mempunyai banyak saudara yang mencintai dan memperhatikan saya, dan saya juga diberi kesempatan untuk mencintai dan melayani mereka. Semuanya itu berkat keikut, karena saya diperbulikan ikut serta dalam imamat Yesus Kristus. Selama menjadi imam, saya mempunyai pengalaman yang paling berkesan. Yaitu ketika kedua orang tua saya meninggal dunia, saya bisa memberkatinya. Juga sebelum meninggal pada waktu sakit, saya diperbulikan untuk memberi sakramen pengurapan. Dan saya ketika bapak ibu saya meninggal dunia, saya sungguh-sungguh berkesan, karena yang melayat itu sungguh-sungguh banyak. Jadi saya merasa mempunyai saudara yang begitu banyak, yang memperhatikan ketika bapak dan ibu saya meninggal dunia. Jadi saya pikir kalau saya bukan seorang pastor, pasti yang melayat tidak sebanyak itu. Selain itu, saya mempunyai pengalaman yang membahagiakan, ketika saya menjadi imam yang pertama kali di parogi Boro Dagi. Malam-malam, saya dirilpun oleh umat untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit untuk seorang ibu. Waktu itu, rasanya badan kok capek, karena dari stasi sorenya juga masih ngantuk, sehingga aras-arasan untuk berangkat memberikan sakramen pengurapan. Tetapi meskipun demikian, saya tetap pergi memberikan sakramen pengurapan. Setelah saya pulang, ternyata saya malam merasa gembira, merasa bahagia, pulih, menemani ibu tua yang memohon sakramen pengurapan orang sakit itu. Jadi, katakan saja, ternyata, meskipun aras-arasan, kalau itu dilaksanakan, bisa menimbulkan rasa kebahagiaan dan kegembiraan juga. Dari Purwosari, Romo Niko kembali ke parogi keluarga kudus Atmo di Rono Semarang. Romo Niko adalah Romo yang dekat dan akrat dengan umat. Romo Niko mempunyai kepribadian yang baik, disiplin, tepat waktu, dan bila dimitai pendapat, Romo Niko memberikan jawaban yang jelas dan tidak berbeda. Romo Niko mempunyai perhatian yang besar bagi keluarga kami. Di saat ulang tahun percaya, Romo Niko mengirim WA kepada saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun secara jangkai, bukan secara di WA Group. Ini merupakan suatu perhatian yang luar biasa bagi saya. Satu lagi, Romo Niko adalah Bapak kewakuan saya. Saya sering minta menempat, nasibat, dan mesin dengan beliau. Sejauh saya mengenal Romo Niko MSF, orangnya adalah perhatian. Saya mengenal yang paling awal, itu ketika beliau tugas dikudus dan meminta asistensi. Mengapa minta kepada saya waktu dinovisiat, waktu itu magister? Beliau mengatakan, kalau yang diminta saya, maka pemasukan itu masuk ke MSF. Dan ketika saya dikudus, pasti tersedia kesenangan saya, yakni urutan. Selalu ada. Selama kemudian, hampir enam tahun tinggal di komunitas Atmodirono, orangnya sungguh rendah hati, dan betul-betul taat kepada pimpinan. Ia mengerti posisinya, dan dengan rela siap bekerja bila ditugaskan. Maka saya merasa terbantu hidup bersama dengan Romo Niko ini. Ringan tangan, siap sedia, dan selalu berkomunikasi. Selama bersama dengan Romo Niko, saya happy-happy saja. Dan Romo Niko juga happy-happy saja. Yang lain tidak tahu. Tapi yang jelas, saling komunikasi itu ada, sehingga memudahkan saya untuk bekerjasama dengan Romo Niko. Hingga saat ini, 6 Januari 2022, di hari ulang tahun imamatnya yang ke-40, Tuhan tidak pilih kasih, diangkat sebagai tema peristiwa penuh syukur ini. Tema Tuhan tidak pilih kasih, sebetulnya sudah saya amini ketika saya merayakan ulang tahun imamat yang ke-25. Pilihan tema itu saya buat berdasarkan pengalaman dan keyakinan bahwa saya ternyata juga dipanggil oleh Tuhan menjadi imamnya, meskipun mempunyai rewayat panggilan yang amat berbeda dengan teman-teman seangkatan saya. Mereka sejak kecil, ada yang sudah senang main-mainan menjadi imam dengan membagi-bagikan hosti. Mereka sejak kecil, ada yang sudah senang menjadi anggota legiu, menjadi anggota buka altar, menjadi anggota mudika. Pokoknya, sejak kecil, mereka sudah ikut dan senang dengan macam-macam kegiatan gereja. Bagaimana dengan saya? Saya tidak sama sekali. Tetapi meskipun demikian, saya juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi imamnya dan sampai sekarang sudah selama 40 tahun. Sungguh kepada Tuhan. Selamat ulang tahun imamat Romo Nikolaus Wiranto Anto Saputro MSF. Berkat Tuhan selalu melimpah dalam setiap langkah. Selamat ulang tahun untuk Romo Nikolaus keempat puluh tahun imamat. Semoga tetap setia, tetap menjadi teladan, tetap memberi inspirasi buat kami para MSF muda. Selamat profisiat sekali lagi untuk 40 tahun perjalanan imamat Romo Nikolaus. Dan profisiat kepada Romo Nikolaus yang telah setia hidup sebagai imam 40 tahun dan menjadi teladan pergi saya juga untuk setia sampai mati dengan kesederhanaan, dengan persiapan-persiapan, dengan apapun juga dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Beliau selalu dengan tugas-tugasnya dipersiapkan dan bila tidak siap, ia tidak mau dipilih tugas. Dan itu ternyata baik karena menghayati tugas dengan persiapan yang baik. Selagi selamat kepada Romo Nikolaus. Tuhan memberi hati. Amin. Rakyat saya untuk Romo Nikolaus di ulang tahun imamat yang ke-40 semoga Romo Nikolaus diberikan kesehatan yang terima dan baik. Terusiat, selamat untuk Romo Nikolaus yang merayakan hari ulang tahun imamat yang ke-40 senantiasa sehat, semangat di dalam pelayanan berkat dalam. Kepada Romo Nikolaus, saya sering mengungkapkan bahwa bertemu dengan kakak satu. Saya menyampaikan selamat ulang tahun imamat yang ke-40. Perjalanan yang panjang dan bukti kesetiaan Romo sebagai teladan bagi kami penerus imam-imam kerja. Kami dari Komunitas Minarik Berginiano postulat ini para postulat di sini saya sendiri Romo Wangyu dan pemimpin di sini mengucapkan selamat profisiat kepada Romo Nikolaus untuk hari ulang tahun tak bisannya yang ke-40. Semoga dan memberikan kesehatan, kebahagiaan dan syukur tercinta serta pelayanan terbaik terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Monsignor Rubi, Monsignor Herjo, para Konprater, para suster, buder, Bapak, Ibu dan saudara-saudariku sekeluarga ilahi dan juga saudara-saudari keluarga yang mengikuti Misa Pesta Syukur Pancawintu Imamat ini dengan hati dan doa di rumah masing-masing. Hari ini adalah hari bersejarah, hari penuramat. 40 tahun yang lalu Romo Niko bersama Romo Narko, Romo Anton Bunardi dan Monsignor Herjo serta almarhum Romo Duwijo Isworo ditabiskan menjadi imam. Pesta Pancawintu Imamat mengangkat mengangkat mutu tabisan mereka aku akan mengangkat biala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Masmur 116 ini merupakan masmur syukur Thanksgiving Psalm yang dibawakan dalam perjamuan syukur di Kenisah di hadapan umat. Pemasmur mengucapkan syukur karena Allah telah membebaskan dari bahaya maut dan dari krisis iman. Aku akan mengangkat biala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan dan akan membayar nasarku kepada Tuhan. Dan mutu ini sengaja dipilih sebagai masmur tanggapan pesta syukur ini. Sebagai tanda syukur pemasmur dan begitu juga keempat jubilaris bernasar. Aku mengasih Tuhan dan mengabdikan seluruh hidupku sebagai hamba Tuhan sebagai pelayan sebagai imam sampai akhir. sejak perutusan pertama sebagai imam yaitu di Borodadi pada tahun 1982 sampai 1984 1984 Romoniko menderita sakit lever dan dalam perjalanan waktu juga sudah dipasang ring dan bahkan sekarang bantalan sendi di pinggul terasa mulai aus. Akibatnya ketika bangun tidur atau setelah duduk lama dan kita ketika bangun bangkit berdiri kaki terasa semutan dan juga tangan seperti trimur maka Masmur 116 ini dibaca dalam perjalanan 40 tahun imamat sungguh terasa sungguh nyata Tuhan menyembuhkan Tuhan yang memanggil Tuhan yang mengutus dia memberi kekuatan untuk berkarya dengan tulus ikhlas dengan ringan dan dengan gembira sejak kecil sebenarnya Romoniko itu cita-citanya ingin menjadi pegawai bang seperti kakaknya panggilan imamatnya justru bertumbuh dari kesaksian imam yang bois yang mengajar agama di SMA SIN Yusef Sulu dan melontarkan pertanyaan yang menantang siapakah yang mau menambah barisan para imam karena rasa kecil Romoniko takut mengutarakan pada kedua orang tuanya bukan pertama-tama takut kalau nanti ditolak tetapi takut kalau ditertawakan saat itu ibu menjawab bucah pulai koyo anak setan kearab dadi romo pada waktu SMP dan SMA diakui bahwa Romoniko itu bukan anak yang manut yang patuh pada orang tua untuk pergi ikut misah di gereja saat itu harus diingatkan terus untuk doa malam keluarga sering bolos dengan tidur lebih dahulu juga tidak pernah ikut aktif dalam kegiatan misdinar legio omk dan mudika dibandingkan dengan keempat teman seangkatan para yubilaris saat ini mereka mempunyai persiapan yang bagus sebagai persemaian panggilan menjadi imam misalnya sewaktu kecil main misa misanan rajin menjadi putra altar aktif dalam kegiatan mudika dan sebagainya maka keyakinan Romoniko yang dipanggil menjadi imamnya bukan anak yang salah dan alim saja Tuhan Yesus tidak pilih kasih dan tidak pilih-pilih Perkopa Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 15 yang kita dengar tadi mengisahkan bahwa para penggarap kebun anggur Tuhan baik yang mulai bekerja jam 5 pagi jam jam 9 jam 12 siang dan jam 5 sore semua diberi upah yang sama satu dinar sehari tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku atau iri hatikah engkau karena aku murah hati Tuhan bebas mempergunakan keempat jubilaris dan juga almarhum Romodwijo seturut kehendak Tuhan sendiri dalam penghayatan imamat para konprater dan umat memberi kesaksian bahwa Romoniko itu murah hati blobo blobo banget dalam memberi juga umat merasakan memberi pelayanan yang murah hati tiada habis-habisnya Romoniko bersyukur atas 40 tahun imamatnya bukan ucapan syukur secara umum atau sekedar lip service ucapan di bibir saja melainkan dari tiap periode perutusannya sangat banyak yang disyukuri bahkan melihat latar belakang keluarga yang dulu ayah dilihat begitu kuasa secara khusus dua tahun terakhir ini sangat mensyukuri bahwa bapak itu banyak positifnya dan justru itu mempersiapkan memampukan Romoniko menjadi imam yang baik dan murah hati sekedar beberapa contoh rasa syukur itu pernah di porodadi boleh mengalami kebahagiaan yang sungguh dalam melayani seorang ibu yang sudah usia minta perminyakan jam 11 seperempat malam mula-mula mau berangkat itu rasane aras-arasen tur males tetapi setelah pulang hati bahagia di paroki pati bersyukur bahwa merasa diterima oleh umat dan ketika pindah dari pati diantar 300 santr karena mendapat peneguhan dari Tuhan lewat Romohineger almarhum yang mengatakan teruskan menulis humili karena dia dengar Romoniko menulis dengan mesin ketik setiap humilinya dan sampai sekarang setiap humili dan kotbah selalu diketik ternyata perhatian dari rekan kerja itu sungguh meneguhkan syukur karena di paroki Paulus Mikki salah tiga untuk pertama kali mulai menjadi pasur kepala saat itu merasa stres setelah diperiksa macam-macam di rumah sakit Elizabeth Romohine stres dokter memberi nasihat pulanglah istirahat dua minggu dan hadapilah orang-orang yang dirasa kurang kondusif dengan senyum dan di foto cover Pranekaristi ini Romoniko senyum simpul tampan sekali seperti waktu muda di salah tiga juga terjalin relasi persaudaraan dengan komunitas OSF Bruder FIC dan SJ di KPTT yakni dengan rekreasi sebulan sekali dipuka dengan makan bersama dan ditutup dengan doa kompletorium dan ketika berangkat pindah ke kudus dan rem dan kopores sengaja datang ke pasuran untuk mengucapkan selamat jalan di paroki temanggung dengan 25 stasi saat itu masih meliputi paraan umat mudah dan gampang menerima siapapun imamnya dan umat sungguh care kasarnya ngopeni romoni umat di paraan yang chines berbaur dengan orang jawa sehingga itu sangat memudahkan pelayanan pada pada akhir periode perutusan di temanggung tanggal 7 September 2003 ketika berangkat pindah ke paroki kelecoh solo halaman gereja dipenuhi 6 bis engkel 1 bis safari darma raya 20-an mobil pribadi sekitar 450 umat ingin mengantar sang gembala ke ladang penggembalaannya yang baru tepat pukul 9.20 sirine berbunyi para pengantar naik ke kendaraan masing-masing Romo Martin Keliruk Pasurikan saat itu di daulat memimpin doa perjalanan setelah berdoa Romo Niko datang dan berlutut di hadapan Romo Martin untuk memohon berkat suatu yang dirasakan sangat membanggakan dan sekaligus mengharukan dan kalau kita titeni kita perhatikan setiap kali Romo Niko itu pindah ke perutusan yang baru dia selalu datang berlutut pada salah satu Romo yang hadir pada saat itu mohon berkat acara penyambutan di kelecoh dilakukan secara amat sederhana bagaimanapun juga umat temanggung harus merelakan gembalanya melayani umat paroki kelecoh suasana haru mengakhiri perpisahan itu banyak umat meneteskan air mata banyak umat yang ingin berpotoria bersama Romo Niko akhirnya umat temanggung harus kembali tanpa Romo Niko dengan ucapan selamat berkarya di tempat yang baru di kelecoh tercipta iklim kekeluargaan keakrapan dan kekompakan di tubuh Dewan Harian pernah dalam suatu rapat Dewan Harian Romo Niko keluar ruangan sebentar dan kembali ke ruangan dengan membawa beberapa gelas minuman teh hangat untuk Dewan suatu tindakan yang sepele dan sederhana yang tidak terduga sebelumnya tetapi mampu membangun keakrapan yang kental berulang kali saya mengalami kalau saya datang dulu di tempat Romo Niko berkarya dia membuatkan teh panas teh tiga rasa jadi tiga macam teh dicampur Bapak Kardinal Ignacio Suharyo saat itu menjadi Bapak Uskup di Semarang ini pernah dalam suatu pertemuan juga bertanya pada Romo Niko Meskipun tidak berani omong dalam pertemuan Romo Niko diberi kesempatan oleh Provinsi dan para kontrater sebagai Koordinator Kaulomadio dua kali asisten asisten pemimpin rukun dan anggota Dewan Pendidikan Provinsi dan anggota tim Binalanjut Provinsi di KAS pernah ditunjuk menjadi anggota Dewan Imam tahun 95 sampai 98 yang juga disyukurinya pada usia lanjutnya atas permintaannya sendiri memohon untuk tidak menjadi pasur kepala terasa sekali perubahan sekarang ini Romo Santoso merasakan saya melihat dan saya mengalami tidak mudah tersinggung tidak sakit hati bila diejek ditegur atau dimarai oleh Romo Sant dan sudah nasarnya taat pada pemimpin yang lebih muda dan sikapnya rendah hati itu makin terasa Romo Narko mengusulkan bacaan dari surat Yohanes yang pertama 4 tetapi tadi kok ternyata lain bacaannya Romo Narko merasa dan meyakini dari diri sendiri saya tidak mampu menjadi imam tetapi saya pasrah dan Allah yang memanggil Allah yang menganugerahkan imamat dia bertanggung jawab atas panggilanku itu melulu karena kasih Allah kualitas pribadi Allah adalah kasih dan kasih itu adalah Allah yang lebih dahulu mengasih maka nasarnya sebagai imam tak rungkepi nanti mati menjadi nasarnya saya memaafkan betapa penting kita semakin memasuki menjalani usia lanjut ke lapangan hati kerelaan untuk memaafkan dan juga mendoakan umat dan siapapun yang membutuhkan Samuel ketika umat Israel sudah mempunyai raja yakni Saul dia tidak secara langsung memimpin umat lagi karena sudah ada seorang raja maka Samuel mengatakan dalam 1 Samuel bab 12 ayat 23 mengenai aku jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu perutusan sebagai imam yang lebih senior adalah mendoakan Romo Anton Gunarti this is my story this is my song praising my savior all the day long kisahku dan nyanyianku saya memuji saya mengucapkan syukur kepada Tuhan penyelamatku setiap setiap kali ada pertemuan setiap kali ada binda lanjut dan setiap kali berjumpa secara pribadi dengan Romo Anton ucapan syukur itu sikap dasar memuji Tuhan itu sangat kental dan itu mewarnai sikap dan pelayanan imamatnya kapanpun kalau diminta untuk memimpin peranekaristi untuk itu saya ditabiskan menjadi imam pelayanan Romo Anton dahsyat sejak 1998 sampai akhirnya bertugas di Minomartani sungguh pelayanan itu dirasakan semangatnya pengabdianya berapi-api bagikan bunga mekar berseri seperti tidak pernah layu dan juga lama menjadi moderator doa karismatik hidup kita pun harus menjadi suatu pujian dan syukur bagi Tuhan Monsignor Harjo banyak imam religius mengalami ketika masih di Tanjung Silor dan juga di Samarinda kebapaannya kehangatan persaudaraannya menyambut dengan hati yang terbuka yang menyolok juga kerendahan hatinya ini contoh yang jelas bagi kita menjadi imam adalah orang yang rendah hati mutu tabisan uskup sebagai pemengkaran dari kusupanagung Samarinda aku melakukan kehendak Bapak terjadilah kehendak Allah saya masih ingat pada waktu ditunjuk menjadi uskup Tanjung Silor saat itu merasa berat tetapi setelah sekian tahun dalam kesempatan tertret pastores para imam di kusupan Tanjung Silor beliau memberi kesaksian ternyata menjadi taat itu banyak saudara dan banyak orang terlibat dan membantu menjadi seorang uskup itu bagikan sebuah kapal macam-macam jenis perahu atau kapal ada perahu klotok ada ketinting ada long boot ada speed boot ada kapal ferry tetapi pada saat tertentu harus menambatkan diri di dermaga diikat disitulah kesempatan menurunkan penumpang bungkar muatan mengisi bahan bakar dan juga menaikkan penumpang dan muatan baru menjadi seorang imam juga menjadi serang uskup mutlak perlu secara periodik mengikatkan diri pada kristus mengisi bahan bakar pelayanan imamat dan siapapun yang dipercayakan itu dibawa dengan gembira Romo Dwijo Isworo Almarhum saya ingin menyebut satu pengalaman dia memang dunianya sejak kecil itu petani nah ketika di Novisiat karena satu angkatan dengan saya juga rumput Kolonjono untuk makanan kelinci itu dibabat dipangkas sampai mepet habis tinggal tunggulnya saja dengan harapan nanti bisa tunggu bersemi dengan bagus nah Romo Magister memarahi habis-habisan sampai Romo Dwijo ini karena dia ngeyel ditanya kamu mau mengundurkan diri atau dicoret namamu dan dia menangis dan ingin pulang tetapi hatinya dia tetap ingin jadi imam lalu saya datang saya memberitahu Joe gue ini bener nomis yang menangis bener yang disalah aku kelim di kandani pora nanti nomis ya aku kelim di orang ya yang abal ya kono Romo Niko Romo Narko Romo Romo Ngunjur Harjo Sugeng Pesta terima kasih saya dan kami semua ikut bersyukur atas pelayanan imamat Romo dan Bapak Uskup Tuhan memberkati Saudara-saudari anak-anak Bapak Ibu para Romo Bruder Suster Frater Damai Sejahtera dan salam bahagia kepada Romo Niko Romo Narko Romo Anton dan Monsir Harjo yang hari ini merayakan 40 tahun imamat mereka termasuk Romo Dwijau yang sudah menghadap Bapak pada tanggal 6 Januari 1982 saat tabisan imamat di bulan puasa upacara berjalan lancar khidmat dan meriah dari wajah-wajah mereka berlima saya lihat ada suatu kebahagiaan ada suatu rasa syukur ada suatu kemantapan yang luar biasa dan mereka menjaga ini semua kebahagiaan sebagai seorang imam MSF sampai saat ini memang mereka secara fisik ada yang pendek ada yang tinggi ada yang gemuk ada yang bersinar tetapi semuanya membawa suatu pesan kebahagiaan untuk umat maka meskipun mereka dalam khutbah ada yang kalem ada yang tenang ada yang semangat ada suka yang menyisipkan yang lucu-lucu tetapi mereka mempunyai satu hati di dalam mewartakan kasih Allah satu warga MSF satu misi dalam mewartakan kasih maka hati mereka bagi banyak umat menjadi danau yang tenang yang siap untuk merima dan mendengarkan banyak umat yang datang kepada mereka maka dalam perayaan 40 tahun imamat ini sekaligus kita juga bersyukur bersyukur karena kita juga mendapatkan panggilan sebagai orang Kristian bersyukur bersama keempat romo ini dalam berterima kasih kepada Allah agar kasihnya semakin nyata di dalam hidup kita melalui kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita semoga perayaan natal yang baru saja kita jalani dan perayaan 40 tahun imamat ini memberikan semangat untuk semakin maju di dalam iman di dalam kasih dan di dalam perbuatan maka kepada Monsio Harjo Romo Nargo Romo Anton Romo Niko dari Generalat kami mengucapkan selamat pesta imamat dan Anda semua senantiasa bahagia di dalam mengapi sebagai imam-imam MSF seperti nasihat Pater Berjie untuk kita semua jadilah imam yang baik sederhana dan tidak kenal lelah dalam pengabdian untuk itu profisian berkah dalam amin terima kasih Terima kasih Terima kasih Terus tuntun langkahku Bagai gemerlah bintang Yang hiasi malam sunyi Hirup lembus nafasku Tanda kesetiaan jantimu Tuhan kau pandang hatiku yang rapu Jadi pelayan umatmu Jika aku lemah Ku dikuatkannya Sebab kasih kuryanya Sempurnakan hidupku Bagimu ya Tuhan Hidupku sabahkan Semoga penggilanku Jadi berkat Bagi umatmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bisik lembut sabamu Tuhan Bergema di kamu Terima kasih 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 Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jika aku lemah, ku dikupatkannya, sebab kasih kurnianya, sempurnakan hidupku. Bagi-Mu ya Tuhan, hidupku sempakan, semoga panggilanku jadi berkat bagi umat-Mu. Sampai jumpa di video selanjutnya.